Hai ada beberapa riwayat terkait dengan surah Yasin ada yang memang lemah ada yang bisa dipakai ada diantara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anabi hurairata radiyallahu al-kola-kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata mengkoro Ayasin filailatin barang siapa membaca surah Yasin pada suatu malam asbaha malfuran lahu maka dosanya diampuni pada pagi harinya apa yang kita inginkan dari Allah ta'ala kalau bukan Allah ampuni kesalahan kita bahkan saat Laylatul Qadar pun yang Rasulullah Allah anjurkan kepada kita itu doanya Allahumma innaka'afu'un fa'afu'un wa'afu'un misalnya tuhibbul afwa fa'fu'anni Ya Allah engkau itu maha pemaaf sangat suka memaafkan maka maafkan aku sehingga kehidupan kita ini akan mudah kalau Allah itu berikan ampunan ini ungkapan bahwasanya Allah ribau itu Allah maafkan kayak pian ada bahwa lawan suami kalau dimaafkan berarti kan sudah selesai urusan kalau tidak dimaafkan dituntut nanti di akhirat kalau Allah nuntut dihitung pasti berat ini kalau dimaafkan selesai yang lagi rame kasus apa polisi nembak polisi kan rame sekarang gitu kenapa karena nggak dimaafkan kalau dimaafkan selesai ini hadis pertama terkait dengan keutamaan dari Surah Yasin para ulama berbeda pendapat terkait penilaian hadis ini ini diriwetkan dari Ibnu Hibban dalam sohihnya berarti Ibnu Hibban ini seorang ahli hadis mensohihkan hadis ini ada Ibnu Sunni juga di di dalam kitab amalul yaum wal-laylah kemudian riwayat juga Imam al-Bayhaqi dan kata Imam Ibnu Khasir di dalam tafsirnya itu kata beliau isnaduhu jayyid sanatnya bagus kata Imam Ibnu Hajar al-askolani kata beliau hadis ini hasan hadis ini hasan artinya bisa diamalkan walaupun tanpa hadis ini pun sebetulnya membaca Al-Qur'an itu bagus kata Rasulullah siapa membaca Al-Qur'an satu huruf diganjar satu kebaikan satu kebaikan dikalikan sepuluh jadi satu huruf itu satu kali sepuluh sepuluh kebaikan yasin itu sudah berapa itu dua puluh dua puluh wal-qur'an il-hakim berapa lagi itu hitung sendiri jadi banyak kebaikannya itu walaupun enggak usah pakai hadis itu baca itu sudah sudah baik jangan sampai nanti karena ada hadis lemah kemudian kita katakan baca yasin ini bid'ah tidak baca Al-Qur'an tidak ada bid'ahnya jadi ini hadis pertama kemudian hadis kedua Rasulullah katakan iqra'u yasin ala mautakum bacakanlah surah yasin ala mautakum atas orang mati kalian nah ini ada hadis begini dari sisi sanat hadis ini apakah sohih atau enggak itu para ulama beda pendapat Imam As-Suyuti penulis tafsir jalal lain di dalam Al-Jami'at Soghir beliau mengatakan hadis ini Hasan jadi hadis itu ada yang lemah ada yang sohih ada yang Hasan Hasan ini bisa diterima tapi enggak sampai derajat sohih lemah itu derajatnya macam-macam itu sampai yang paling bawah palsu jadi hadis yang lemah doif itu belum tentu keliru cuma ada perawi atau yang menyampaikan hadis itu dinilai bisa jadi enggak kuat hafalannya sehingga dipandang oleh alih hadis lemah hadisnya pernah lupa Hai pelupa misalnya atau pernah Hai apa enggak jujur Nah itu lebih berat kalau pernah berdusta itu berat biasanya di masuk ke hadis palsu ini para perawi hadis begitu Hai walaupun mungkin mendustai yang didustai misalnya binatang kucing misalnya di apa didustai pus 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 kayak bawa iwat segalunya kata supaya keluar aja ada kucingnya mendustai kucing itu bisa jadi hadisnya jadi hadis lemah itu kalau ketahuan Hai jadi enggak kemudian pendusta banar kata dua ada juga yang hafalannya itu kuat ketika anda catatannya Hai yang setelah rumahnya terbakar catatannya habis jadi statusnya lemah Hai atau saat muda ingatannya kuat saat tua lemah sehingga kalau melihat hadisnya nanti di dicek ini hadis ini tahun berapa dimana beliau yang menyampaikan itu menyampaikan hadisnya jadi para ulama seperti itu agak nanti ada ilmunya sendiri untuk menentukan hadis ini statusnya bagaimana dan yang menentukan itu memang para ahli hadis enggak sembarangan Hai enggak sembarangan kita enggak seneng kita katakan to'if kasih amplop kita katakan Oh Hasan amplopnya tebal lagi Oh sahih-sahih enggak begitu enggak sembarangan Hai jadi kata Imam Asuyuti itu penulis tafsir jala lain juga Imam Asuyuti itu yang Jalaluddin Asuyuti Hai itu menilainya hadis ini yang suruh membacakan Yasin terhadap orang mati ini hadisnya Hasan bisa dipakai Hai cuma Imam al-Nawawi imam al-Nawawi ini ulama terkenal mazhab syafi'i penulis Riyadus Salihin Al-Azkar al-Nawawi penulis al-Arba'in al-Nawawi kemudian penulis kitab sahih-sahih muslim syarahnya itu syarah suara suara muslim termasuk syarah al-Muhadzab itu al-Majmuh ulama besar Shafi'i beliau menilainya ini doif lemak ini juga penilaian dari Imam ad-Daruh Kudni Hai kalau Ibnu Hibban ini menilainya hadis ini sahih Sahih Biasa para ulama hadis itu Beda penilai gak apa-apa Karena beda menilai orang Asal memang ahli hadis Gak sembarangan menilai Terus mana yang kita pakai Ya mana yang kita ambil dari itu Kita gak banyak mendalami ilmu hadis Kita ambil yang mana Kalau kita lebih percaya kepada Imam Asuhyuti Atau ngambil pendapatnya Imam Ibn Hibban Oh berarti ini Hasan Ini Sohi Amalkan amalkan Kalaupun tidak Sohi Baca Yasin juga gak apa-apa Sehingga membacanya itu Dengan niat misalnya Supaya si mayid ini Allah beri ampunan Jeda tidak keliru Tidak keliru Yang keliru itu Kalau hadis palsu Kemudian kita ngotot Katakan ini dari Nabi Bapak ibu-ibu sekalian Rahimahkumullah Ini dari sisi sana Terus dari sisi maknanya bagaimana Imam Asyaukani Di dalam kitab Al-Fatihur Rabbani Beliau mengatakan Watansisu ala hadis surah Disebutkannya Nama surah ini Yakni Ikra'u yasin ala mautakum Gajakan yasin kepada orang mati kalian Innama huwa limazidi fadliha wa syarafiha Itu karena Surah ini memang ada kelebihannya Dari surah yang lain Ada fadilahnya Jadi walaupun sama surah Dalam Al-Quran itu Dari sisi itu Wahyu Allah Tapi masing-masing beda Beda dalam arti Fadilah Keutamaannya berbeda Sama seperti surah Al-Fatihah Al-Fatihah itu kan bisa untuk meruqyah Menjampi-jampi orang Dalam hadis riyadid Dari Abu Sa'id Al-Qudri Yang kemarin kita bahas ya Abu Sa'id Al-Qudri Itu beliau ada kepala suku Tersengat Minatang berbisa Beliau bacakan Al-Fatihah Dengan izin Allah sembuh Beliau kemudian Dikasih 30 ekor kambing Sebagai upahnya Upah baca Fatihah Jadi 30 kambing Bawa kepada Nabi Takun dulu ini Boleh enggak Kata Nabi Dari mana engkau tahu itu Al-Fatihah itu Bisa mengobati Akhirnya Nabi sendiri Kemudian Ikut Dapat bagian dari kambing tersebut Kenapa sampai Dapat kambing itu Karena Sahabat ini mau nginep Mau nginep Minta dijamu saja Oleh kepala suku itu Enggak diladenin Jadi enggak diterima Sekalinya Tiwas Keluar rumah Di sengat Binatang berbisa Minta siapa Yang bisa Ngobati dari kalian Kami enggak mau Obatin katanya Tadi di Kita ingin Permalam aja Enggak diterima Minta diobatin Kemudian mereka Bikin Jialah Atau sayumbara Yang bisa ngobatin Sekian ekor kambing Bacakannya oleh Abu Sa'id Al-Khudri Surah Al-Fatihah Sembuh Atas izin Allah Ta'ala Namun kita yang baca Belum tentu juga sembuh Lain yang baca Masalahnya Jadi Khasiat itu Allah berikan Sesuai dengan Orangnya Sama-sama Bacaannya Orangnya Baca beda Beda Sama-sama Berdoanya Satunya dikabulkan Satunya belum tentu Atau satunya dikabulkan Segera di dunia Satunya dikabulkannya Di akhirat Jadi gak kelihatan Jadi bisa begitu Sebagaimana Dalam bab doa Itu kan Pengabulannya Macem-macem Ada yang langsung Dikasih di dunia Sembuh ya sembuh Ada yang Diganti dengan Dipalingkan dari Keburukan Berdoa tertentu Ternyata Yang diminta Gak dikasih Tapi dikasih Yang bisa jadi Lebih baik Minta Mobil Fortuner Misalnya Berdoa Ya Allah Allahumma A'tini Fortuner Misalnya Cuma gak dikasih Misalnya Diganti dengan Sehat Sehingga kemana-mana Jalan kaki Sehat Kalau nanti Fortuner dikasih Bisa jadi Stroke Ya Allah Yang lebih tahu Sehingga kadang Tidak dikasih Itu kebaikan Ada yang kadang Doa itu Dikabulkannya Nanti disimpan Untuk di akhirat Diganti Kebaikan Di akhirat Jadi jangan Kemudian Ketika ada Orang berdoa Kalau gak Gak segera Muncul Jangan dibilang Oh ini gak Terkabul doanya Belum tentu Belum tentu Jadi Surah-surah itu Ada Keunikannya Masing-masing Makanya Ada surah-surah Yang dibaca Ketika merupiah Orang Orang Kesurupan Bacakan Al-Quran Bacakan surah apa Nah itu ada Beberapa Riwayat Jadi Yasin ini Salah satunya Disitu Rasulullah Katakan Untuk orang Orang Mati Dibacakan Terus Sebagian Mengatakan Kata Ibnu Qayyim Makna Mautakum Ini Orang Mati Orang Yang Parak Mati Orang Parak Meninggalkah Bacakan Atau Orang Yang Sudah Meninggal Nah itu Imam Al-Munawi Yang di dalam Kitab At-Taisir Beliau Mengatakan Bahwasannya Wal Awla Al-Jam'u Yang Lebih utama Itu adalah Menggabungkan Yakni Sebelum Mati Sebelum Meninggal Bacakan Setelah Meninggal Bacakan Tidak 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 Sebagian Ulama Memahaminya Cukup Sebelum Meninggal Saja Setelah Tidak Tapi Yang Afdol Kata Imam Al-Munawi Pensyarah Kitab Beliau Penulis Kitab Itu Faidul Qadir Yang Menjelaskan Banyak Hadis Beliau Katakan Yang Afdol Yang Lebih utama Itu Dua-duanya Orang 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 Bacakan Bacakan Yasin Bacakan Yasin Apa Faidahnya Di dalam Tafsir Ibnu Kasir Ini Karena Karena Inilah Berkata Sebagian Ulama Di antara Khasiat Khasiat Nangalih Banar Bacakan Yasin Ila Yassar Allah Kecuali Pasti Allah Berikan Kemudahan Jadi Kami yang Nangalih Bacakan Yasin Itu Mertua Kami Di rumah Sakit Mau meninggal Juga Lama Itu Naza Sudah Apa Nafas Sepertinya Di sini Aja Biar Kalau Lihat Orang Mau Meninggal Rasa Gimana Dulu Menghadapi Ayah Kita Sendiri Juga Meninggal Kalau Ayah Kita Dulu Meninggal Cepat Setelah Isya Kita Talgin Sebentar Meninggal Kalau Mertua Kemarin Karena Itu Gagal Operasi Operasi Prostat Atau Apa Sakit Tidak Sembuh Sembuh Meninggal Kita Bacakan Yasin Kita Bacakan Yasin Ya Meninggal Meninggal Kemudian Allah Mudahkan Karena Perkara yang Sulit Itu kan Dalam hidup Mungkin Hal yang Paling Genting Saat kita Di dunia Ini kan Hal saat Kita Sekarat Kita Memang Belum Menyaksikan Belum Merasakan Tapi Lihatlah Orang-orang Saat Sekarat Itu Saat Saat Maling Menentukan Kita Mau Selamat Atau Nggak Saat Sekarat Itu Yang Imam Ahmad Bin Hambal Itu Saat Sekarat Badanya Ulama Yang Soleh Sudah Megap-megap Kemudian Putranya Mau Diikat Setelah Meninggalkan Diikat Kepalanya Kata Imam Ahmad La Ba'ad Nggak Belum Belum Padahal Sudah Dikiran Meninggal Oleh Anaknya Setelah Itu Beberapa Lama Kemudian Dikiran Meninggal Lagi Sudah Nggak Ada Tanda-tanda Kehidupan Mau Diikat Lagi Imam Ahmad Dikiran La Ba'ad Tidak Belum Baru Kemudian Heran Anaknya Kenapa Wahai Bapak Kukira Tadi Sudah Wafah Kok Mau Diselenggarakan Kok Ngatakan Tidak Belum Kata Imam Ahmad Ini Iblis Jadi Orang Mau Meninggal Kadang Yang Ga'ih Kelihatan Iblis Itu Sekarang Mengodaku Mengodaku Dan Dia Mengatakan Ya Ahmad Futani Wahai Ahmad Engkau Telah Bebas Dari Godaanku Maka Kukatakan La Ba'ad Tidak Belum Hatta Amut Sampai Aku Benar Benar Mati Ini Dalam Kitab Sifat Sofah Jadi Saat Mau Meninggal Ini Godaan Banyak Gak Bisa Menggoda Kita Supaya Pikiran Ingkar Kepada Allah Digoda Seperti Imam Ahmad Tadi Supaya Muncul Ujub Bahwasannya Oh Engkau Ini Sudah Bebas Dari Godaanku Wahai Ahmad Kalau Dalam Hati Wah Sudah Hebat Benar Merasa Begitu Kan Ini Pahing Tidak Mengurangi Derajat Kalau Sekarang Dalam Kondisi Kufur Ingkar Pada Allah Itu Kan Dalam Kondisi Sur Khotimah Sur Khotimah Jadi Godaan Itu Datang Makanya Dibacakan Yasin Ini Untuk Memudahkan Badi Suruh Menalkin La Ilaha Ilallah Kadang Dia Sudah Arwah Ini Nggak Ini Mungkin Antara Alam Nyata Dengan Alam Garzah Sampai Kelihatan Yang Gait Jadi Yasin Dibacakan Untuk Memudahkan Urusan Paling Berat Meninggal Urusan Paling Berat Kita Dibandingkan Dari Pindah Dari Alam Kandungan Ke Dunia Melahirkan Dengan Mati Itu Jelas Lebih Berat Kematian Mudah Mudah Allah Mudahkan Kita Ini Allah Wafatkan Dalam Keadaan Terbaik Husnul Khotimah Dan Kematian Yang Baik Itu Bisa Disebabkan Pertama Perbaiki Hati Kita Jangan Anda Rasa Sangkal Kepada Saudara Saudara Kita Sesama Kau Muslimin Hati Yang Baik Banyak Su'ul Khotimah Kata Imam Ibn Rajab Di Dalam Jami'ul Ulum Al-Hikam Itu Dikarenakan Keburukan Batin Yang Kedua Biasakan Beramal Salih Biasakan Beramal Salih Seseorang Itu Kelak Akan Dibanggitkan Dalam Kondisi Dia Mati Dan Akan Dimatikan Dalam Kebiasaan Dia Itu Hidup Biasanya Hidupnya Itu Ngapain Matinya InsyaAllah Seperti Itu Hidupnya Biasa Main Catur Gawian Mungkin Matinya Pas Sekak Disekak Oleh Lawannya Mati Dia Sekak Mat Disekak Mati Itu Biasa Main Game Gawian Hari Biasa Game Bisa Jadi Meninggal Pas Main Game Kita Biasakan Yang Baik Apalagi Usia 40 Tahun Ke Atas Biasakan Dan Niatkan Niat Ini Penting Niat Hadir Di Majelis Setelah Ini Kita Niatkan Minggu Depan Sehingga Ketika Kita Wafat Antara Itu Kita Sudah Terhitung Minggu Depan Itu Sudah Hadir Walaupun Kita Meninggal Di Antara Itu Jadi Ini Di Antara Kekhususan Zuroh Yasin Itu Memudahkan Yang Sulit Dan Apa Seolah-olah Membacanya Di Sisi Mayit Di Sisi Mayit Itu Adalah Untuk Agar Rahmat Dan Barokah Itu Diturunkan Walias Hula Alayhi Hurujur Ruh Dan Untuk Memudahkan Keluarnya Ruh Dari Orang Yang Mau Meninggal Itu So Ibu Sekalian Rahimah Allah Itu Hadis Berikutnya Kemudian Kadang Di Masyarakat Itu Anda Baca Yasin Fabilah Yang Tiap Ayat Itu Nanti Diselingi Doa Tasbih Atau Amalan Yang Lain Seperti Di Kitab Itu Ada Kitab Al-Fawaid Sebetulnya Tidak Masalah Dari Sisi Bahwasannya Setelah Membaca Ayat Kita Berdoa Sambung Lagi Berdoa Lagi Itu Boleh Boleh Tapi Memang Itu Tidak Ada Hadisnya Tidak Ada Hadisnya Termasuk Ada Riwayat Yang Masyur Yang Biasa Juga Dibaca Disini Ada Yasin Lima Kuriat Lahu Surah Yasin Itu Tergantung Niat Orang Yang Membacanya Jadi Niat Baca Yasin Supaya Allah Mudahkan Usaha Kabul InsyaAllah Niat Baca Yasin Supaya Allah Tadi Sembuhkan Penyakit InsyaAllah Allah Kabulkan Ada Hadis Begitu Tapi Ini Hadis Sebetulnya Tidak Ada Asalnya Tidak Ada Asalnya Jadi Imam As-Sakhawi Mengatakan Tidak Ada Asal Dari Hadis Ini Seperti Juga Yang Dikatakan Oleh Kaudi Zakaria Zakaria Al-Answari Imam Besar Dalam Mahzhab Shafi'i Mengatakan Juga Hadis Ini Mau Untuk Palsu Palsu Dalam Artian Tidak Benar Rasul Ngatakan Begitu Tidak Benar Cuma Ini Adalah Perkataan Para Ulama Ijtihad Ulama Sebagaimana Bacaan Ayat-ayat Untuk Merukyah Itu Sebagian Tidak Ada Hadis Tidak 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 Dalam Artian Bahwasannya Hal Itu Kita Beramal Soleh Itu Kita Jadikan Wasilah Untuk Tercapainya Hajat Kita Itu Ya Tidak Salah Yang Keliru Adalah Menganggap Ini Dari Rasul Al-Quran Termasuk Baca Yasin Nah Para Ulama Kenapa Menyebut Yasin Ini Bukan Hadis Ya Tadi Ya Karena Di Dalam Yasin Itu Banyak Ayat Ayat Terkait Dengan Tauhid Terkait Dengan Da'wan Terkait Juga Dengan Kudroh Dan Irodah Allah Terutama Ayat Itu Sesungguhnya Allah Itu Kalau Dia Menghendaki Sesuatu Dia Katakan Kun Fayakun Dalam Al-Quran Itu Dalam Hati D Hadirkan Tentang Kekuasaan Allah Kemudian Kita Minta Apa Yang Ingin Kita Minta Tentunya Permintaan Itu Yang Wajar Wajar Kun Fayakun Itu Kalau Allah Katakan Jadi Maka Jadilah Ada Kalimat Atau Ada Ayat Itu Di Dalam Surah Yasin Biasanya Orang Berdoa Waktu Itu Dihadirkan Apa Yang Diminta Sambil Dalam Hati Membayangkan Kebesaran Allah Kekuasaan Tidak Ada Yang Sudit Bagi Allah Ta'ala Itu Seperti Itu Kenapa Muncul Tadi Terserah Niatnya Juga Hadis Innamal A'malu Din Niat Wa Innamal Likul Limri Iman awa Sesungguhnya Setiap Orang Itu Mendapatkan Apa Yang Diniatkannya Jadi Insya Allah Amal Soleh Itu Bisa Kita Jadikan Wasilah Termasuk Amal Soleh Adalah Membaca Yasin Hanya Saja Tadi Kalau Kita Mau Lebih Bagus Amal Soleh Itu Enggaknya Kita Niatkan Pertama Yang Paling Dominan Adalah Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Itu Yang Paling Dominan Menguasai Pikiran Kita Harusnya Begitu Yang Pertama Jangan Amal Itu Yang Paling Dominan Untuk Dapat Rezeki Karena Apa Bisa Jadi Kalau Yang Menjadikan Kita Beramal Itu Semata-mata Karena Rezeki Enggak Salah Juga Enggak Salah Cuma Allah Berikan Sekedar Rezeki Saja Sekedar Rezeki Saja Siapa Yang Yang Diinginkan Itu Hanya Perbendaharaan Dunia Kami Kasih Dalam Al-Quran Tapi Dia Diakhiran Dapat Gak Dapat Bagian Sehingga Khawatirlah Kalau Doa Kita Semuanya Dikabulkan Jangan Kita Dikasihnya Di Dunia Semata Di Akhirat Dapat Bagian Siapa Yang Ingin Perniagaan Akhirat Kami Tambah Ini Jadi Di Dunia Insya Allah Dapat Di Akhirat Allah Berikan Juga Sehingga Ini Penting Untuk Mengatur Niat Kita Jangan Sampai Kita Beramal Itu Seolah Ya Hanya Untuk Kehidupan Dunia Sotakoh Supaya Sugih Ketika Sotakoh Gak Sugih-Sugih Akhirnya Dalam Hati Cengkel Cengkel Itu kok Saya sudah Banyak Sedekah Gak Sugih-Sugih Jangan Begitu Harusnya Dibalik Kita Ini Ingin Sugih Supaya Bisa Sotakoh Ya Allah Banyak Harta Supaya Bisa Sotakoh Jangan Dibalik Ya Allah Saya Bersodakoh Maka Banyak Harta Saya Mudah Mudah Ini Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Dan Kita Dikumpulkan Oleh Allah Kela Di Hari Akhir Dalam Rahmat Dan Naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah Ya Rabbul Alamin Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbul Alamin Hidaywa Fi Niamah Wa Yuka Fi Masjidah Ya Rabbana Alhamdulillah 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 Allahumma Jajal Jama'ana Hada Jama'an Marhumah Tafaruqan Amin Ba'adihi Tafaruqan Ma'sumah Wala Taji'al Fina Wala Minda Wala Bainina Shaky Wala Mahrumah Allahumma Inna Nasa'aluka Alhamdulillah Wassalamun Ala Al-Murisaleen Alhamdulillahi Rabbil Alamin Taqabal Allahumma Amin